Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu rahayu Buat sedulur sahabat banyak iguna Dimanapun berada Baik yang ada di Jawa Di luar Jawa tentunya Dan di seluruh Nusantara Dan bahkan saya berharap Di seluruh penjuru dunia tentunya Bisa memahami Tentang ilmu Pauton Semoga pada kesempatan kali ini Panjeninan dalam keadaan sehat Rahayu rahayu tan gena oah Dan pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas Tentang ilmu perhitungan Pauton Atau seni Pauton Tentang perumusan Hari baik Nah pada kesempatan kali ini Panjeninan hadir untuk panjeninan Akan sedikit menjelaskan Mengulas penyakit Atau beban kehidupan masyarakat kita Yang tidak ada Setiap manusia ingin memiliki Atau ingin Mempunyai hutang Kepada siapapun Baik ke ebang Ke rentenir Perorangan sedulur Maupun teman-teman itu tidak ada Tapi karena kondisi keadaan Karena beban hidup Atau kebutuhan yang mendesak Sehingga Panjeninan maupun saya Terkadang Memberanikan diri Untuk ngutang Atau pinjem dana talangan Baik kecil maupun besar Tentunya Namun boleh saja hutang Asal jangan untuk gaya hidup Tapi untuk mengutup kebutuhan Itu boleh Atau mungkin pinjam uang Untuk modal Modal usaha Maksudnya Itu pun harus sesuai perhitungan Jangan asal punya hutang saja Jika untuk Modal usaha Maka minimal Usahanya ini sudah berjalan Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Dan memang butuh dana talangan Untuk memperbesar Usaha panjeninan Dan boleh saja hutang Hanya Harus dihitung Untuk modal itu Jangan sampai panjeninan punya hutang Baru kemudian Membuka usaha baru ini Hati-hati Jangan salah kaprah Pinjam uang ke bank Baru pertama kali pinjam Untuk menata usaha Ini salah Biasanya jarang Sukses Banyak anda Angsak Untuk untung Jika memang memiliki nasib yang baik Dan bisa memperhitungkan Dengan sedetail-detailnya Maka Sekali pinjam Kemudian untuk buka usaha baru Ada yang sukses Namun ya Dari beberapa pengalaman Banyak yang Jungkel Berbeda Jika panjeninan punya pengalaman Usahanya sudah berjalan Lima tahun Atau tujuh tahun Dua tahun Kemudian panjeninan memang Membutuhkan dana talangan Pinjam Ke bank Silahkan Ini untuk Memperbesar usaha Panjeninan itu Sah-sah saja Dan boleh-boleh saja Pada kesempatan kali ini Panjuknya hadir Menjelaskan Tentang bagaimana Tata cara Hutang-piutang Dalam seni Pauton Atau rumus Pauton Karena Yang namanya Keadaan mendesak Kita sebenarnya Tidak mau punya hutang Namun karena Keadaan yang mendesak Yang memberanikan Baik saya Maupun panjeninan Terkadang Untuk Meminjam uang Ternyata Dalam seni Pauton Dari musim Atau alam Jaman dahulu Di jaman Batu kayu Itu dalam seni Pauton Ternyata Mbah-mbah kita ini Sudah Memberikan Wujangan Tata cara Bagaimana kita Berhutang Yaitu Tentu Dengan hitungan Hari 7 Dan pasaran 5 Dengan harapan Kita berhutang Dengan tata cara Ini Kita Hutang ini Diberi Dan kita Bisa Untuk Mengembalikan Atau Pinjaman Yang kita Pinjam ini Bisa Mengembalikan Dalam seni Pauton Ternyata Mbah-mbah kita Ya Para leluhur Kita Sudah Mewarisi Tata cara Bagaimana Hutang Atau Perhitungan Hari Pasaran Yang disebut Dina Pitu Pasaran 5 Kanggun Cukut Putangan Dengan harapan Pinjam Baik Dan bisa Mampu Melunasi Dengan Baik Sahabat Banyu Guna Dimanapun Berada Mari kita Ulas Untuk Hari-hari Yang baik Untuk Meminjam Uang Baik Hari Pasaran Dan Wayah Atau Jam Tentunya Karena Semua hari Ini Baik Dan Semua Pasaran Juga Bagus Dan Setiap Jam Juga Bagus Namun Perlu Kita Belajari Bahwa Ada Beberapa Pengalaman Yang Pinjam Dikasih Sudah Tapi Susah Untuk Mengembalikan Sebenarnya Orang Punya Hutang Ini Ingin Mengembalikan Namun Terkadang Susahnya Minta Amun Untuk Mencari Untuk Mengembalikan Niatnya Sudah Luar Biasa Namun Untuk Mengembalikannya Susah Tertibu Tertibu Masalah Terus Niatnya Dalam Senipah Hutton Ternyata Ada Tata Cara Penghitungan Agar Kita Pinjam Uang Dengan Hitungan Yang Tepat Dengan Harapan Bisa Mengembalikan Dengan Tepat Niatnya Dan Dari Beberapa Pengalaman Yang Menggunakan Hitungan Ini Biasanya Tepat Niatnya Saya Sendiri Punya Pengalaman Dan Punya Hutang Kepada Teman Teman Saya Juga Banyak Dan Saat Itu Belum Tahu Tentang Tata Cara Rumus Perhitungan Baru Kemarin Saya Otak Adik Ternyata Mbah Kita Memiliki Tata Cara Untuk Memong Keturunannya Leluhur Kita Mengajari Tata Cara Untuk Berhutang Agar Bisa Menyarutang Intinya Nggak Rumus Ini Sudah Saya Praktikan Sekitar Satu Bulan Kemarin Ternyata Bener Saya Pinjem Uang Dengan Hitungan Hari Yang Tepat Ternyata Saya Bisa Mengembalikan Kemudian Saya Mencoba Untuk Pinjam Yang Tidak Pakai Hitungan Ini Saya Coba Ternyata Kesusahan Untuk Mengembalikan Jadi Untuk Sahabat Banyu Dimana Berada Sekali Lagi Untuk Hitungan Ini Jangan Untuk Coba Coba Bisa Dilakukan Apabila Keadaan Mendesak Jangan Sebagai Pekerjaan Pekerjaan Yang Utang Ini Jangan Sampai Tetap Berusaha Untuk Bekerja Mencari Sumber Untuk Menghidupi Kebutuhan Kita Dan Keluarga Kita Setelah Kita Mencari Pekerjaan Dan Bekerja Masih Kurang Tidak Ada Salah Untuk Menambah Penghasilan Yang Lain Seperti Banyu Guna Dimanapun Berada Perlu Kita Pahami Juga Bambah Kita Dulu Memberi Nasehat Bahwa Jika Ingin Sukses Maka Harus Memiliki Penghasilan Minimal Perlapis Yang Pertama Kita Harus Memiliki Penghasilan Harian Berapa Nominalnya Bisa 1.000 2.000 Yang Penting Satu Hari Kita Dapat Penghasilan Harian Kemudian Kita Berusaha Mencari Penghasilan Mingguan Berapapun Nominalnya Bisa 10.000 Bisa 50.000 Ini Jadi Sudah Ada Hasil Harian Hasil Mingguan Kemudian Kita Berusaha Mencari Hasil Yang Namanya Hasil Bulanan Berapapun Nominalnya Bisa 1.000 Bisa 700.000 Bisa 500.000 Bebas Dan Kemudian Kita Setelah Mendapat Hasil Harian Mingguan Bulanan Maka Kita Harus Memiliki Hasil Tahunan Apa Itu Hasil Tahunan Bisa Kita Seandainya Kita Punya Tanah Bisa Kita Tanami Pohon Kerasan Seperti Alba Dan Sebagainya Dengan Harapan 5 Tahun Kedepan Pohon Ini Besar Kita Tebang Kita Jual Kita Mendapatkan Hasil Tahunan Dalam Rumus Ini Mbah-hambah Kita Ini Memang Benar Dari Beberapa Pengalaman Jika Orang Hasil Mingguan Hasil Bulanan Dan Hasil Tahunan Ini Biasanya Jarang Untuk Ngangsak Dari Beberapa Pengalaman Orang Yang Memiliki Satu Sumber Usaha Misalkan Dagang Maka Harus Memiliki Tabungan Dari Hasil Dagangan Ini Harus Dibawa Ke Kebun Untuk Menanam Pohon Kelapa Menanam Pohon Alba Dan Sebagainya Untuk Tabungan Jika Usaha Njenjengking Untuk 5 Tahun Kedepan Maka Pohon Pohon Yang Ditanam Ini Bisa Untuk Menambahkan Modal Ini Biasanya Kalau Orang Gunung Di Desa Kami Asal Desa Saya Biasanya Ini Untuk Menyimpan Aset Itu Seperti Itu Bahkan Saya Punya Saudara Saya Punya Hutang Banyak Di Perbankan Sampai 1 M Lebih Ini Yang Separuh Hanya Untuk Membeli Tanah Dan Menyewa Tanah Kemudian Ditanami Kerasan Yaitu Pohon Yang Kira-kira Bisa Panen Di Waktu 5 Tahun Atau 10 Tahun Ternyata Bener Dari Separuh Untuk Usaha Di Pasar Yang Separuh Untuk Nyawa Tanah Dan Membeli Tanah Dan Ditanami Pohon Pohon Keras Ternyata Baru Beberapa Tahun Di Bank Ini Mau Collab Maka Beliau Ini Saudara Saya Ini Memetik Hasil Panen Taninya Yaitu Albanya Itu Dijual Ternyata Bisa Untuk Untuk Hutang Jadi Tanaman Tahunan Yang Dijual Ini Bisa Untuk Hutang Ini Kistimewaannya Jika Orang Sudah Memiliki Pendapatan Yang Berlapis Namun Saratnya Satu Siji Siji Atau Satu Jangan Gengsian Untuk Mencari Uang Bisa Ngarit Ngepani Pedus Bisa Kerja Apa Baila Ngojek Saya Juga Ngojek Kadang Baca Kadang Ngojek Kadang Dukun Ya Allah Sahabat Banyu Guna Dimanapun Berada Mari Kita Ulas Kembali Ketujuan Awal Saya Membuat Konten Untuk Panjen Adalah Bagaimana Cara Kita Mempinjam Uang Agar Bisa Dengan Kondisi Yang Baik Baik Saja Artinya Dengan Harapan Kita Pinjam Uang Kemudian Kita Bisa Membalikan Intinya Seperti Itu Dan Sekali Lagi Hitungan Ini Jangan Sekali Kali Untuk Buat Pekerjaan Jangan Ah Wiss Ngerti Ini Jangan Sekali Kali Ini Dijadikan Memiliki Pekerjaan Utang Ini Jangan Harapan Saya Setelah Tahu Tentang Ilmu Perhitungan Untuk Utang Maka Ini Dipergunakan Dalam Kondisi Terpepet Saja Jangan Setiap Hari Mari Kita Olah Saja Untuk Tata Cara Atau Rumus Dari Mbah Kita Yang Sudah Mewaris Ilmu Inap Pasaran Lima Untuk Nyurupi Atau Untuk Pinjam Dengan Kondisi Yang Terdesak Sahabat Banyu Dimana Berada Seperti Biasa Dari Beberapa Buku Koleksi Yang Kami Miliki Dan Kami Sudah Menyinauni Atau Mempelajari Atau Merangkum Dari Salah Satu Buku Ilmu Powton Yang Kami Baca Kemudian Kami Salim Di Buku Pribadi Kami Tentunya Agar Sedikit Untuk Bisa Menjelaskan Biar Mudah Biar Enak Sengkat Karena Di Buku Yang Kami Milik Ini Masih Menggunakan Bahasa Jawa Totok Bahasa Tulen Jadi Nanti Kalau Saya Bacakan Dengan Bahasa Jawa Yang Totok Sebagian Mungkin Sudah Tidak Bisa Memahami Bahasanya Karena Bahasanya Jelimut Jadi Saya Rangkum Menggunakan Bahasa Indonesia Biar Kita Gamblang Mari Kita Bahasa Hari Baik Untuk Pinjam Uang Dan Dengan Harapan Dengan Hitungan Ini Nanti Rumus Ini Kita Pinjam Uang Dan Bisa Mengembalikan Dengan Baik Untuk Hari Baik Pinjam Uang Baik Hari Pasaran Dan Wayah Untuk Yang Pertama Misalkan Panjengan Mau Pinjam Hari Minggu Maka Dicarilah Pasarannya Yaitu Yang Memilih Hari Legi Karena Pasaran Ada Legi Pahing Pon Wage Keliwon Panjengan Pilihlah Hari Legi Misalkan Minggu Berarti Minggu Legi Ini Boleh Untuk Mutang Mudah Mudahan Setelah Dikasih Panjengan Bisa Mengembalikan Nah Ada Pun Waktu Untuk Minggu Legi Itu Dalam Catatan Seni Pahuton Adalah Jam 11 Ini Bisa Untuk Mutang Kemudian Jam 12 Kemudian Jam 15 Kemudian Jam 16 Jam 18 Inilah Wayah Yang Disarankan Oleh Seni Percatatan Pahuton Untuk Utang Maka Sebaiknya Pilihlah Hari Minggu Dengan Pasaran Legi Yaitu Jam 11 12 15 16 Dan Jam 18 Dengan Harapan Mudah-mudahan Dengan Tabel Untuk Hari Pasaran Dan Jam Ini Bisa Untuk Melunasai Utang Yang Sudah Dipinjam Sebet Banyu Guna Dimanapun Berada Untuk Berikutnya Jika Panjeningan Punya Kondisi Yang Mendesak Yaitu Pada Hari Senin Misalkan Mau Pinjam Uang Pada Hari Senin Maka Pilihlah Hari Senin Wage Jangan Pilih Hari Yang Lain Hari Senin Maka Pilihlah Dengan Pasaran Wage Karena Pasaran Atau Hari Pitu Pasaran Lima Yaitu Lagi Pimpun Luage Kliwon Maka Pilihlah Di Antara Pasaran Wage Jangan Pinjam Uang Di Hari Senin Lagi Senin Pahing Itu Jangan Ya Tapi Pilihlah Di Hari Senin Wage Ada Pun Jam Maka Pilih Jam Tujuh Jam Sembilan Jam Sembilan Jam Dua Belas Dan Jam Tiga Belas Semoga Setelah Dikasih Pinjaman Panjeningan Bisa Melunasi Ingat Jika Menggunakan Hitungan Tabel Ini Kemudian Untuk Berikutnya Jika Panjeningan Ingin Pinjam Uang Pada Hari Rabu Maka Pilih Pasaran Pond Jangan Sekali Kali Memilih Pasaran Yang Lain Yaitu Pilih Rabu Pond Jangan Menggunakan Rabu Legi Rabu Pang Ini Jangan Usahakan Kalau Panjeningan Mau Pinjam Hari Rabu Maka Pilih Rabu Ton Ada Pun Waktu Yaitu Gasek Banget Jam 6 Jam 7 Jam 9 Jam 10 Dan Jam 16 Ini Untuk Wayah Pinjam Kemudian Untuk Berikutnya Jika Panjeningan Kondisi Terdesak Adalah Pada Hari Kamis Maka Pilih Hari Kamis Gliwon Untuk Meminjam Uang Dan Jika Panjeningan Harinya Hari Kamis Legi Sebaiknya Jangan Untuk Pinjam Uang Bisa Dikasih Namun Susah Untuk Membalikan Maka Pilih Hari Kamis Gliwon Dengan Harapan Panjeningan Pinjam Nanti Dikasih Dan Bisa Mengembalikan Yaitu Kamis Gliwon Ada pun Waktu Atau Jam Adalah Di Antara Jam 7 Jam 9 Jam 14 Jam 15 Dan Jam 17 Ini Menurut Nasehat Jatatan Seni Pauton Kemudian Yang Berikutnya Apabila Panjeningan Ingin Pinjam Uang Pada Hari Sabtu Maka Pilih Sabtu Pahing Jangan Pilih Sabtu Legi Sabtu Gliwon Ini Hindari Tapi Panjeningan Pilih Sabtu Pahing Untuk Meminjam Uang Dengan Harapan Bisa Mengembalikan Uang Tersebut Tentunya Ada pun Waktu Untuk Menerima Uang Atau Menyampaikan Uang Pinjaman Maka Diantara Jam Tujuh Jam Sebelas Jam Tiga Belas Dan Jam Lima Belas Sahabat Banyu Wiguna Dimanapun Berada Itu Sudah Saya Sebutkan Yang Namanya Hari Pitu Pasaran Lima Minggu Senin Rabu Kamis Sabtu Tinggal Dua Yang Belum Saya Sampaikan Hari Selasa Jumat Untuk Hari Selasa Jumat Ini Hari Bebas Tidak Perlu Menggunakan Pasaran Atau Pasangan Hari Jadi Selasa Legi Selasa Pahing Selasa Pon Kliwon Atau Jumat Pahing Jumat Kliwon Bebas Terserah Asal Panjengan Dalam Meminjam Ini Menggunakan Jam Tidak Tidak Harus Dihitung Jumat Pahing Jumat Kliwon Tidak Perlu Ini Khusus Untuk Hari Selasa Dan Jumat Ini Diberi Kebebasan Tidak Menggunakan Pasaran Atau Pasangan Hari Jadi Cukup Menggunakan Jam Ada pun Jam Untuk Selasa Pinjam Uang Yaitu Jam 6 Jam 7 Jam 9 Jam 10 Dan Jam 12 Kemudian Untuk Jumat Yaitu Jam 6 Jam 7 Jam 10 Jam 12 Dan Jam 13 Ini Boleh Untuk Nembung Utang Sekali Lagi Untuk Hari Selasa Dan Jumat Ini Tidak Menggunakan Pasangan Hari Bebas Mau Selasa Kliwon Selasa Legi Atau Jumat Jumat Kliwon Monggo Buat Pinjem Uang Ini Biasanya Ada Dua Kemungkinan Bisa Dikasih Bisa Tidak Kalau Hari Hari Ini Jadi Dilih Syukur Orang Orang Papa Untuk Hari Selasa Dan Jumat Sahabat Banyu Wiguna Dimanapun Berada Mudah Mudahan Dari Tabel Ini Bisa Dipahami Buat Sedulur Konco Banyu Wiguna Kabeh Baik Di Jawa Di Nusantara Dan Di Seluruh Penjuru Dunia Tentunya Yang Masih Mempercayai Tentang Ilmu Powaton Atau Ilmu Titen Baik Yang Ada Di Singapura Malaysia Belanda Yang Tiba Yang Ngarap Dan Mudahan Panjeningan Memahami Ini Bisa Untuk Di Perhatikan Hutang Ke Bos Panjeningan Ini Bisa Untuk Pinjam Ke Teman Panjeningan Ini Bisa Dan Bisa Untuk Pinjam Ke Sedulur Panjeningan Ini Bisa Untuk Tabel Ini Sahabat Sahabat Banyu Dimanapun Berada Sekali Lagi Penjelasan Ini Yang Saya Jelaskan Untuk Panjeningan Sekali Lagi Saya Tekankan Jangan Sekali Kali Tabel Ini Untuk Dijadikan Pekerjaan Panjeningan Yang Kerjanya Jumlah Utang Ini Jangan Ini Hanya Bisa Dipakai Dalam Keadaan Kondisi Mendesak Ini Saran Dari Sayang Sahabat Banyu Dimanapun Berada Itulah Tadi Penjelasan Dari Kami Mudah Bisa Bermanfaat Dan Bisa Sedikit Dipahami Oleh Panjeningan Semua Untuk Sahabat Banyu Dimanapun Berada Doa Dari Kami Apabila Panjeningan Sahabat Banyu Yang Pada Kesempatan Kali Ini Mungkin Banyak Hutang Mudah Mudah Disegerakan Lunas Hutang Nya Sahabat Banyu Guna Dimanapun Berada Itulah Tadi Penjelasan Dari Kami Tentang Ilmu Pauton Atau Seni Pauton Perhitungan Khususnya Adalah Untuk Hutang Bagi Yang Percaya Silahkan Dan Bagi Yang Tidak Percaya Anggap Sebagai Hiburan Semua Kita Kembalikan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Hormati Perbedaan Dalam Berfikir Dan Berkeyakinan Tentunya Dari Banyu Wiguna Salam Rahayu Rahayu Tanpa Batas Wassalam Terima